Contohnya Kita Tadi sudah Sudah kelihatan Alaman ini Halo Sudah kelihatan Baik, kita lanjutkan Contoh berikutnya Masih bentuk ini Ini di dalam Eksponensial juga Jadi contoh pertama Contoh keduanya Contoh keduanya adalah Selesaikan Do u per do x Tambah u Sama dengan Do u per do t Hati-hati ini Ini ternyata t bukan y Jadi semua y ganti t Per do u per do t T Dengan Bondary condition Atau secara batasnya adalah Bahwa u x, 0 Berarti t nya 0 ya Sama dengan 4 kali E pangkat Min 3x U x, 0 Sama dengan 4 kali E pangkat Min 3x Ini soalnya Nah Seperti Cara yang tadi Itu selalu kita Misalkan Dengan metode Pemisahan variable Pemisahan variable Itu adalah X sama Apa U X, y Sama dengan X besar Kali t besar Kalau tadi X kali y Jadi Degantung soalnya Kalau dibawahnya Per do x Do y Ya x y Per do x Do t X, y Delas ya Ikuti Yang dari soalnya Sendiri X atau y X, y atau t X, y atau x, t Ini x, t Ini x, t Nah Dari sini Kita cari apa Do u Per do x Sama dengan apa X nya yang kita Turunkan Aksenkan Kemudian Do u Per do t T nya yang kita Aksenkan Jelas Ada beberapa Yang ada di youtube Nanti Turunkan Sebelah ini Ada Sempat nanti Saya kirim Kalau tidak Hari ini Besok Oke Ini yang Apa ini Kita substitusi Ke soalnya Coba Do u Per do x Tambah u Sama dengan Do u Per do t Kita substitusi Ini kita ganti Kita ganti Kita ganti Semua Do u Per do x nya adalah X Aksen t Tambah U U nya adalah X besar T besar Do u Per do t nya adalah X besar T Aksen besar Wah ini Lebih ramai Hitungnya Ya Ya tak Oke Ini saya salin Di halaman berikutnya Setelah ini Sebelah ini Jelas ya Tinggal kita Substitusi Diganti Kita salin lagi Tadi apa X T Aksen Nah Supaya 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 Terjadi Seperti E aksen Per x Maka ini Seperti Jadi E aksen Per x Ini kita Hilangkan T nya Berarti dibagi Dengan t Dibagi Dengan T besar Kita bagi E aksen T besar Dibagi T besar Tambah X besar T besar Bagi T besar X Kali T aksen Besar Per T besar Seperti Jadi Ini T nya Coret Tidak Ini tinggal E aksen Ini T Coret Juga Tidak T aksen E aksen Tambah X Besar Sama Dengan X Besar T aksen Per T Besar T Nah Supaya Ini Menjadi E aksen Per x Ini Dibagi X Lagi Ini Saya Bagi Tx Dibagi E Besar Lagi Dibagi E Besar E Aksen Per x Ditambah X Bagi X Satu X X Bagi X Sama Dengan X T aksen Per T aksen Eh Per x Per x Ini Dibagi Satu Ini Juga Coret Sehingga Kita Peroleh Apa T aksen T aksen Per x Coba Lihat Tadi X Bagi X Satu 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 Tambah Satu Tambah Sama Dengan T Aksen Per T T T aksen T aksen Per x Tambah Satu T aksen Per T Ini ada T 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 Hello Nah Ini yang Nanti Sama Dengan K Selalu Setelah Kita Begini Ini Sama Dengan K Nah Dari Sini Kita Dapat Dua Persamaan Apa Persamannya Yaitu T aksen Per x Tambah Satu Sama Dengan K Satu lagi apa T aksem per T sama dengan K Ada dua Persamaan Jelas ini Ya selalu Terjadi dua persamaan Itu sama dengan satu konstan K itu konstan Nah dari persamaan ini Nah Satunya boleh dipindahkan Kalau kita hitungnya Kita pindahkan Jadi ini kita ambil ya Yang pertama Yang pertama adalah E aksen per X E aksen per X Sama dengan K-1 Enak K-1 Kemudian terjemahkan ini apa D X besar per X besar Adalah K-1 Ya kan E aksen itu artinya Diferensial dari X besar E aksen besar Di aksen itu ada Diferensial dari X besar Kemudian kita integralkan Kiri dan kanan Apa dia jadi Ya Halamannya Kecilan Nah Sudah Kemudian ini Kita Kita integralkan Apa terjadinya Integral dari D X per X D X besar Per X besar Sama dengan integral Dari K-1 D X Ditambah C1 Ya Ditambah C1 Selalu gitu ya Nah ini hasilnya LEN X besar Sama dengan K-1 Kali Integral dari X X kecil Ditambah C1 Karena ada LEN Karena ada LEN Maka Semua jadikan LEN Kita tujuannya Menghilangkan LEN LEN itu tau kan Logarima Belum pokok E Ini kita ubah jadi LEN E pangkat K-1 X Sama dengan C1 Kita ubah jadi LEN C1 Supaya Log A tambah Log B Log AB Nah ini jadi LEN X Besar LEN Log A tambah Log B Log AB Jadi C1 Dikali K-1 X K-1 X Ya Sehingga LEN Hilang X Sama Besar Sama dengan Apa C1 K-1 K-1 Min C 1 Di X Adalah C1 Kali Tunggu Ini Salah tulis Tadi ya Sorry Ini ada Salah tulis Anak Kalau ada Salah Dibilang aja Ya Tidak apa-apa Disini nih Tidak salah Ini kan C1 Kali Apa E Pangkat K-1 Kali X Hilangkan LEN Jadi X Sama dengan C1 Kali E Pangkat K-1 Kurung Kali X Inilah X nya Jadi X nya Baru Dapat C1 E Pangkat K-1 X Oke Jelas Sampai 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 Halo Baru Kita masuk Persamaan Yang Kedua Tadi kan Kan ada Dua Persamaan Persamaan Ini Dengan Persamaan Ini Nah Ini Yang Kedua Yang Kedua Saya Salin T Besar Aksen Per T Besar Sama Dengan K Yang Kedua Jadi Ini T Aksen Per T Sama K Kemudian Diterjemahkan T Aksen Itu adalah Differential T Besar Per T Sama Dengan K Integralkan Integral D T Besar Per T Adalah Integral K K K K T T DT DT Kecil Time T Besar Time Jadi T Kecil DT DT Drencer Dari Waktu Kemudian Tambah C Dua Sama Jalan Sehingga Ini Hasilnya Lent T Besar Sama Dengan K K Kali T 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 Dilen 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 Maka Kita Jadikan Len Semua Jadi Len E Pangkak K T Len E Pangkak K T Tambah C 2 Menjadi Len C 2 T T Sama Dengan Apa Loh 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 Tambah Loh 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 AB Dilen C 2 E Pangkak K T Len Sama Dengan Len Jangan Corek Ya Dilangan Aja Jadi T Besar Adalah C 2 Kali E Pangkak K T Dapat T Besar Abis Sini Jelas Hello Ada Pertama Sini Ya Online Do you Have Any Question Hello Today Is Yeah Ya Tidak ada yang tanya Oke Kalau Tidak ada yang tanya Kita Teruskan Nah Kalau X Besar T Besar Dapat Tadi Kita Misalkan Apa Tadi Yang kita Misalkan Tadi Apa Pas Lagi Wow Panjang Ini Kan Bahwa U X Komai Adalah X Besar Kali T Besar Enak Kita Misalkan Kita Salin Kesini Ya Kita Salin Jadi U X Komai Sama Dengan Apa X Besar Kali T Besar Kita Ganti U X Komai Sama Dengan Berapa Tadi Ini X Besar Dalah C1 E Pangkat K1 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 E Pangkat K K1 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 T T T Besar Adalah C2 Kali E Pangkat KT T Besar C2 Kali E Pangkat KT Kecil Semua Sehingga U E Komai Apa C1 Kali C2 C2 C E Pangkat K Min 1 X Ditambah KT Kalau Dikali E Pangkat Ini Adalah Pangkat Yang Dijumlakan Dikali Pangkat Yang Dijumlakan Jadi Ini Dijumlakan Nah Dimana C1 KC2 Adalah C Ini E B Pangkat K Min 1 X Ditambah K Kali T Kenapa Ini Nah dimana kita tahu Boundary nya apa tadi Boundary U X, 0 Ya diketahui boundary nya U X, 0 Sama dengan U X, 0 Sama dengan 4 kali E pangkat min 3 X E pangkat min 3 X Ini ini Boundary condition Boundary condition itu artinya Apa Secara batas Secara batas atau Boundary condition Nah Kita coba masukkan X ganti dengan X Y, E, T ganti dengan 0 Apa yang terjadi Jadi U X, 0 Eh sorry Apa tadi X, 0 Ini bukan Oh saya salah Pemisalan nih Apa tadi Karena X dan bukan X dengan Y Tapi X dengan T ya Kalau Jadi ini Maaf Jadi ini Dari awal Kalau ada salah Terus tahu saya ya Jadi Karena ini dalam X dan T Maka pemisalan ini Ya Yang ini Harus dalam Bukan X, Y Tapi X, T Mana tadi Yang kita misalkan ini Bukan X, Y nih Jadi ini Draw Penghapus Ini Y nya ganti dengan T Ya Y nya ganti T ya Mohon maaf Y nya diganti T Jadi X, T Jadi bisa X, Y atau X, T Kita gantung soalnya Ya X, T sini Baik Nah kita teruskan Nah berikutnya Ini enggak ada Sini Terus Sama Enggak ada Nah disini Ya masih belum ada ya Enggak ada Nah yang terakhir ini ada Ini Ini semua Semuanya diganti dengan T ya Y nya ganti T Maaf maaf Jadi harus hati-hati Harus diperhatikan Ini ganti T T T T Nah diganti T nih Insert Draw Diganti dengan T T T T T Nah Berarti T ya Jadi ini Kalau ini Ini dari secara awal ini U S T T nya 0 C kali E pangkat K Min 1 X Ditambah K K kali 0 T nya 0 Ini sama dengan 4 E pangkat Min 3 X Hingga hasilnya C kali E pangkat Ini Kali 0 habis ya Hilang K kali 0 0 Tinggal K Min 1 X Sama dengan 4 E pangkat Min 3 X Nah identik ini Apa yang dapat Saya tarik Kalau Bahwa C nya berapa C nya sama dengan 4 C nya sama dengan 4 Kemudian apa K Min 1 Sama dengan Min 3 Betul gak Kalau Bisa liat ya K Min 1 Sama dengan Min 3 Kita pindahkan K sama dengan Min 3 Tambah 1 Berarti K Berapa Min 2 ya K Min 2 Berarti K nya Min 2 D nya 4 K nya Min 2 C nya 4 Betul Nah dari situ Barulah kita Jawab Sebentar lagi Solusinya Dimana K nya kita ganti Dengan Min 2 C nya ganti Dengan 4 Sudah Selesai Jadi kita Langsung Dari sini apa Jadi U S Komate Atau U saja Boleh Itu sama dengan Apa tadi C kali E pangkat Nah yang mana Tadi Disini yang Tadi yang Lagi yang saya Kotak Ini Yang saya Itu E pangkat K Min 1 X Tambah K T Mening Apa sini K Min 1 Ya K Min 1 X Tambah KT K Min 1 X Tambah KT Jadi U X Komate C nya Adalah C nya Adalah Tadi berapa C nya C nya 4 C nya 4 K nya Min 2 C nya Betul ya K nya Min 2 Min 1 E D Tambah Min 2 T Sehingga U X Komate Sama Dengan Ya 4 E pangkat Min 3 E Min 2 T Di dalam X T Bukan Y Y nya Ganti T Jadi hasilnya U X Komate T Adalah 4 Kali E pangkat Min 3 E Min 2 T Itulah Jawabannya Sama sini Halo Hujiannya Banyak ya Tapi anda Ujiannya Di sini Atau bagaimana Batu Semesta yang lalu Dilaksanakan Secara Onsite Eh Namanya Take home test Kalau Ujiannya Nanti Essay Tapi Biasa Take home Yang biasa Saya laksanakan Di nanti Take home test Take home test Dikerjaan di rumah Ada waktu Pengumpulannya Selama Sengguh Ya Kalau yang Di regular Itu biasanya Ada videonya Mereka Setelah Buat Terangkan Videonya Buat di Youtube Eh Youtube Sorry Di Zoom Atau Bisa agak Di Teams Microset Teams Juga bisa Nanti Kalau saya Minta T Home Test Oke Oke Baik sampai Sini Any Question Yang Online Do you have Any Question Hello Mister And Miss Kujelas Baik Sudah Kita Teruskan Lagi Banyak Ya Banyak Sekali Kita Masuk Contoh Berikutnya Kepala Kepalanya Panas Ya Baik Nomor berapa Jadi Nomor berapa Yang Kita lanjutkan Sekarang Berikutnya Langsung Ya Yaitu Nomor berapa Jadi Satu Dua Tiga Nomor tiga Oke Diketahui Empat Kali Do U Ber Do X Di tujuan ini Nanti Kalau Anda Jumpa Masalah Kasusnya Apakah Itu Dalam Ya Mungkin Dalam Pekerjaan Anda Nanti Disesuaikan Apakah Bentuknya Seperti Yang Apa Pd Pasir Tadi Nah Perhitungannya Anda Saya cari Bisa Lihat Sendiri Jadi Jangan Dibuang Catatan Anda Disimpan Jadi Empat Kali Do U Per Do X Ditambah Ini Dalam X Dan Y Do U Per Do Y Ini Sama Dengan Tiga U Tiga U Dimana U Dari 0,Y Berarti F Nya 0 Y Tetap Hasilnya Diketahui E Pangkak Minima X Ya Soalnya Itu bisa Lihat Di Layar Yang Di Onsite Yang Online Di Layar Monitor Jadi Empat Do U Berdo X Tambah Do Berdo Y Adalah Tama Dengan Tiga U Dimana U 0,Y Adalah E Pangkat Minima X Ditanya U Nya Ditanya U Pasti Semuanya Tanya U Nya Berapa Oke Ini Kita Menggunakan Motode Pemisahan Yaitu Motode Kedua Yaitu Kita Misalkan Lalu Apa Bahwa U Ini Lihat Do X Do Y Berarti X Y Tapi Do U Do T X T Gantung Ini Adalah X Y T 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 Cari Turunannya Do U Per Do X Adalah X Diturunkan X Aksen Besar Kali Y Do U Per Do Y Sama Dengan X Y Y Besar Diturunkan Sudah Paham Ya Ini Sama Ini Dimasukkan Kedalam Soalnya Yang Diketahui 4 Kali Do U Per Do T Eh Per Do X Ditambah Do U Per Do Y Sama Dengan 3 U Nah Kita Masukkan 4 Kali Do U Per Do X Kita Ganti Adalah X Aksen Besar Kali Y Ditambah Do U Per Y Kita Sustitusi Dengan X Besar Y Aksen Sama Dengan 3 U U Ini Sama Caranya Tadi Pertama Kita Hilangkan Y Y Kalau Mau Hilangkan Ini Dibagi Dengan Y Halo Y Besar Dibagi Y Besar Ini Apa Dibagi Dengan Y Besar Tinggal 4 Tertulis Jadi 4 F Besar Y Dibagi Dengan Y Besar Terus Ini Tambah X Y Aksen Tambah X Y Aksen Dibagi Y Besar Sama Dengan 3 X Y 3 X Y Besar Dibagi Y Besar Y Besar Y Corek Corek Ini Juga Corek Corek Enak Ini Tinggal Pas Ini 4 X Besar Aksen Tambah X Y Aksen Per Y Sama Dengan 3 X Nah E Aksen Harus Dibagi X Enak Supaya Jadi DX Per X D Delen Ini Dibagi Dengan X Besar Semua Dibagi X Besar Apa Sih Tempat E Aksen Per X Besar Ditambah X Y Aksen X Y Besar Per Y Besar Dibagi X Dibagi X Besar Sama Dengan 3 X Dibagi X Besar Ini Soret Ya Ini X Soret Juga Jadi Tinggal Apa Tinggal 4 DX Besar Per X Besar Ditambah Y Aksen Besar Sama Dengan 3 Halo Ini Ada Ini Ada Y Tadi Ya Anda Tidak Pertanya Ada Y Per Y Halo Ya Ini Kan Ada Y Per Y Tidak Lupa Saya Nah Maka Tinggal Bersama Dengan Tiga Oke Nah Ini Kita Pindahkan Secara Ajabar Empat E Aksen Ini Ini Sendiri Kemudian Tiga Ini Dipindahkan Ini Yang Kita Pindahkan E Aksen Per Y Sehingga Empat E Aksen Besar Per X Besar Sama Sama Dengan Ini Dipindahkan Tiga Dikurang Tiga Dikurang Y Aksen Per Y Y Aksen Besar Per Y Ini Yang Sama Dengan Konstanta Halo Dapatlah Dua Pasaman Jelas Dapat Dua Pasaman Dapat Dua Pasaman Pasaman Pertama Adalah Empat X Besar Aksen Per X Sama Dengan K Pasaman Kedua Adalah Tiga Dikurang Y Aksen Besar Per Y Sama Dengan K Sudah Jelas Sampai Sini Terjadi Dua Persamaan Nah Sekarang Kita Ambil Yang Pertama Dulu Yang Pertama Adalah Empat Aksen Besar Per X Sama Dengan K Ini Juga Dasar Sama Ini Dikali Seperempat Dikali Seperempat Supaya Ini Satu Jadi Apa Sini Aksen Aksen Besar Per X Sama Dengan Seperempat K Betul Nah Ini Terjemahkan Ini Apa Jadinya DX Besar Per X Sama Dengan Seperempat K Kita Integralkan Integral DX Besar Per X Sama Dengan Integral Dari Seperempat K DX Ditambah C1 Misalnya Apa Len X Besar Enak Integral DX Per X Kan Len X Ini Seperempat K Konstan Integral DX E Kecil Tambah C1 Karena Ini Len Maka Semua Jadikan Len Ini Menjadi Len Dari E Pangkat Seperempat K X Ditambah Len C1 Sehingga Len X Sama dengan Lok A Tambah Lok B Lok AB Jadi Len X Besar Len X Besar Sama dengan Len C1 Kali Enak Lok AB C1 Kali E Pangkat Seperempat K Len Len C1 E Pangkat K X Seperempat K X Seperempat K X Benar ya E Pangkat Seperempat K X Sehingga Hilangkan Len X Sama dengan C1 Kali E Pangkat Seperempat KX Sampai Situ Jelas Jelas ya K Halo C1 Adalah E Pangkat Seperempat KX Nah Berikutnya Yang kedua Yang kedua Adalah Dari mana Ini yang pertama Ini yang ke Dua Yang keduanya 3 kurang Y per X Kalian Yang kedua Adalah 3 kurang Y aksen Besar Y Sama dengan K Tuh ya Ini 3 kurang Y aksen Y Sama dengan K Maka kita Kita akan cari Y nya berapa Halo Supaya gampang Ini dibalik aja Jadi 3 kurang K Sama dengan Y aksen besar Per Y Boleh kan Yang min nya Ini kan min Min pindah ke sini Plus Nah sekarang dibalik lagi Y aksen itu adalah D Y besar Per Y besar Sama dengan 3 kurang K Kolom Di integralkan Integral D Y besar Per Y besar Sama dengan Apa Integral dari 3 kurang K D Y Hati-hati Ini Nickel Per Y D Y Tambah C 2 Tinggal Hasilnya Apa Kalau Integral D Y Per Y Apa Integral D Y Per Y Adalah Lent Y besar Sama dengan Integral D 3 Min K Konstan D Y Adalah 3 kurang K Integral D Y Y Y kecil Y kecil Kemudian Tambah C C 2 Karena Dalam Lent Semuanya Diubah Dalam Y Lent Jadi Ini Lent E Pangkat 3 kurang K Kali Y Ditambah C 2 Jadi C 2 Diubah Lent C 2 Lent Y besar Adalah Lent A Tambah Lent B Lent AB C 2 Kali E Pangkat 3 Kurang K K K Y Lent Lent Hilangkan Lent Tidak boleh Coret Jadi Y besar Adalah C 2 Kali E Pangkat 3 Kurang K Kurung K Y Maka Ini Y Y Sama X 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 Sedangkan Y adalah Y besar adalah C2 kali E pangkat 3 kurang K Y. Kali C2 E pangkat 3 kurang K kali Y. 3 kurang K dalam kurung kali Y. Betul ya? Baik. Nah, di sini C1 kali C2 kita gabung. Jadi C1 kali C2. Ingat ini jadi C. Ini E pangkat. Kalau ini pangkatnya di E pangkat sekian kali E pangkat sekian dikalikan pangkatnya di jumlah. Tambah 3 kurang K kali Y. Nah, sehingga U S, Y adalah C kali E pangkat 1.4 KX ditambah 3 kurang K kali Y. Sampai sini ada peran dulu? Halo. Nah, kemudian dikasalin lagi ini ya. Yang terakhir ini adalah U S, Y adalah C dikali E pangkat apa tadi? 1.4 KX ditambah 3 kurang K kali Y. 1.4 KX ditambah 3 kurang K kali Y. Nah, diketahui apa tadi? Yang diketahui U dari 0, Y diketahui sama dengan E berpangkat min 5X. Ini given ya. Diketahui. Nah, kita masukkan ini. Ini yang nanti merupakan jawabannya. Di mana K-nya dan C-nya harus cari. Ya, K dan C. Jadi, U 0, Y ikut ini. 0, Y adalah C kali E pangkat 1.4 K kali X-nya 0. Ini X 0, Y tetap. Ditambah 3 kurang X kali Y. Y tetap. Ini sama dengan E pangkat min 5X. Sehingga hasilnya C kali. Ini sepempat K kali 0 hilang. Tinggal E pangkat berapa? 3 kurang X kali Y. Sama dengan E pangkat min 5X. 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 Salah soal ya. Di bawahnya yang Y. Ini harusnya Y ya. Ya, soalnya salah. Tadi soalnya saya pakai ya. Min 5X ditulis. Padahal di bawahnya tulis min 5Y. Jadi soalnya salah ya. Maaf, jadi yang tadi. Aduh. Benar soalnya. Di atas tadi. Ini ya. Di atas lagi. Nah, masih di atas lagi banyak ya. Nah, ini. Ini 5Y ya. Bukan 5X. Tapi min 5Y. Tadi. Soalnya salah tadi ya. Diketahuinya itu yang. Syarat apapun dari. Condition. Jadi ini min 5. Y. Y. Ini K tadi ya. 3 kurang K. K. Kalau jadi X. Saya yang salah. 3 kurang K. Ini K ya. K. K ya. Ini K. Sehingga. C ini berapa sih nih? Kalau nanti itu 1 ya kan. Berarti C sama dengan 1. Ya. C. C sama dengan 1. Nah. Tinggal tadi. 3 kurang K. Sama dengan minima. Betul nggak? Kobisien. Kobisien Y ya. E pangkat sekian Y ya. Jadi. 3 tambah 5. Sama dengan K. Berarti K berapa? 8. Maka darapalah. U. X koma Y. Sama dengan apa? C nya ganti 1. 1 nggak tulis ya. Kita tulis 1 boleh. 1 kali. E pangkat berapa? K nya 8. Jadi. 1 per 4 kali 8. Kali X. Betul ya. Ditambah. 3 kurang K nya 8. Kali Y. Sehingga. U. X koma Y. Sama dengan apa? 1 tidak tulis. E. E pangkat. Nah. 4 kali 8. 2. 2 X. 3 kurang 5. Min 5 Y. Jadi. S koma Y adalah. 2 X kurang 5 Y. Tocok. Ya. Jawabannya ini. U. S koma Y nya adalah. E pangkat. 2 X kurang 5 Y. Ya. Jelas ya. Itu dapatnya. Ini kita save. Yang online. Ada pertanyaan. Pertanyaan yang kurang jelas. Halo. Soalnya tadi. U 0 koma Y nya. E pangkat. Min 5 Y. Bukan 5 F. Ini buku yang salah. Ini saya tulis. Bukunya maya salah ketik. Jadi. Ini adalah Y. Saya contoh lagi. Satu yang. Yang ada tulis keduanya. Setelah itu. Anda latihan. Ya. Mungkin jenuh terus ya. Dari tadi. Disupport terus. Ya. Saya contohkan yang. Ada tulis keduanya. Baik. Sampai sini. Yang online. Ada pertanyaan tidak? Halo. Ya. PD Parsi yang. Di setiap latihan. 5 minggu. Ya. Halo. Tidak ada. Tidak ada. Kita teruskan. Satu contoh lagi. Contoh yang keempat. Adalah. Diketahui. Do U per do X. Ini campuran ya. Do U per do X. Sama dengan. Do kuadrat U. Do kuadrat U. Per do. Do X pangkat 2. Pangkat 2. Salahnya nih. Ini salah juga nih. Per do T. Ini salah nih. Sorry ya. Aduh. Buku. Buku. Ini salah terus juga. Ini harusnya. T aksen. T aksen. T aksen. Berarti ini T ya. Ini salah nih. Ini harusnya. Ya. Ini T. Bentar ya. Dan catat dulu. Tunggu dulu. Ini. Ini per do T. T. Buku Islam. Ini do X pangkat 2. Ini. Kemudian diketahui. Syarat batasnya. Atau. Bonderi. Kondisinya. U. X koma no. Itu diketahui. Sama dengan. Sin PX. Sinus dari. P kali X. Ini bonderi. Atau. Syarat batas. Ya. Nah ini do ke do T ya. Do ke do T. Oke. T ya. Oke. Jadi. Misalkan. Pasti. Tergantung soalnya. Karena disini ada. Do T. Do X. Berarti disini adalah. U. X koma T. Sama dengan. X besar. T besar. Nah itu. Ya. X besar. T besar. Itu jelas. Kalau dalam. X dan Y. X besar. X besar. Y besar. Kalau dalam T. Sama X. X besar. T besar. Kok ini Y yang ganti T. Nah. Seperti yang tadi. Cari. Do U per do X. Berapa? Ya. X besar. T besar. X aksen. Ya enak. Tulis satu lagi disini. Do U per do T. Tulis X T besar dulu. Diturun ke tata T. T aksen. Sudah paham? Hati-hati. Ini. Yang berikutnya turunan kedua. Nah hati-hati nih. Turunan kedua. Do kuadrat U. Per do X pangkat 2. Nah ini tulis. E aksen. T. Diturun lagi tata X. Hatinya enak. Tadi turun tata X. Sekarang X lagi. Tambah aksennya. X double aksen. Terpaham? Jadi kan E aksen. Diturun lagi. Jadi. Atau turunan keduanya. X double aksen. Ya kan? Dari T. Nah baru ini dimasukkan ke dalam soalnya. Substitusi ya. Oke. Selesini. Jelas. Jadi kalau ini. Turunan pertama. X nya. Aksen. Di X nya satu aksen. Kalau turunan kedua. Ada X. Double aksen. Gitu aja. Ya. Ya. Tertanya E aksen T diturun lagi. X nya diturun lagi. Jadi aksennya tambah. Dabla aksen. Turunan kedua kan. Cocok ya. Jelas ya. Jadi kalau turunan kedua. Double aksen. Nah. Baru kita. Masukkan ke soalnya. Salin lagi soalnya. Apa soalnya. Do U per do T. Sama dengan turunan kedua U. Terhadap X. Terhadap X. Nah. Baru. Kita masukkan tadi. Mana. Do U per do T apa? X. T aksen. X besar. T aksen. Nah. Turunan kedua ini apa? X double aksen. Ya. X double aksen T. X double aksen T. Sert. Ini jelas sampai sini. Ini kita substitusi. Ini kita substitusi. Kemudian. Kat si pak kris hilang. Ini apa? T aksen per T. Ini X double aksen per X. Halo. Ya. Gitu ya. Nah. Ini yang sama dengan K. Selalu ya. Biasanya orang kerjaan X dulu baru T. Gitu gak? Kalau X, Y. X dulu baru Y. Sama aja ya sepertinya. Ya. Misalnya saya ambil yang ini dulu ya. Saya ambil ini. Ini kan ada T aksen besar per T. Sama dengan K. Kemudian lagi apa? X double aksen per X. Sama dengan X besar ya. K. Yang pertama. Ini terserah yang mana. Sama aja sih ya. Sebenarnya kalau mekerjakan. Sama aja. Oke. Sampai sini jelas? Nah. Kita kerjakan dulu ya. Ini X-nya duluan ya. Kita ambil X-nya dulu. Oh sorry. Ini karena ada tunung kedua. Maka sini menjadi. Min K kuadrat. Maaf ya. Ada-ada beda sikit. Bukan K. Min K kuadrat. Karena tunung kedua. Ini min. Ya. Karena ada tunung kedua. Maka pakai min K kuadrat. Min K kuadrat. Kenapa gitu ya? Mungkin ini nih. Kenannya mengandung trigonometri. Ya. Tadi kan Anda lihat kan. Agar apa. U S koma nolnya. Sinti X. Anda masih ingat. Di. Di. OBE. O. Apa. Ordinary differential. Ecosan. ODI. Atau nama PD biasa. Mereka ingat. Kalau ada sin itu. Maka D kuadrat adalah. Min A kuadrat. Ingat lagi nih. D kuadrat adalah. Min A kuadrat. Baik sin maupun cos. Enak. Maka sini jadi. Min K kuadrat. Ya. Mungkin dasar ini ya. Dia pakai. Ya. Dasar ini. D kuadrat adalah. Min A kuadrat. Dia pakai. Min K kuadrat. Nah kita ambil. Yang ini dulu ya. Yang pertama. Yang pertama. Kita kerjakan yang. Yang X dulu. Baru. T aksen per T. Yang ke. Kedua. Ya. Baik. Kita kerjakan yang. Pertama. Adalah. X double aksen. Per T. Sama dengan. Apa tadi. Min K kuadrat. Eh. Per X. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Di sini ada. Hello. Nampus. Insert draw. X besar ya. Oke. Sebelum itu jelas. Halo. Kalau ada. Hati-hati. Kalau ada. X double aksen. Nah ini berlaku. Bentuk. Apa. Turunan kedua. Sehingga. Bentuk Anda belajar ODI juga. Jadi. Jadi. Di PD parsial ini pasti berhubung dengan PD biasa. Jadi. Second order. Pasti berhubung dengan. First order. Nah ini. Atau begini. PD pasial selalu berhubung dengan PD. PD. Berhubung dengan PD. PD biasa. ODI. Terus kali silang. Ini kali silang. Jadi apa. X double aksen. Sama dengan. Min k kwadrat. Kali x. Ketika tidak. Halo. Kemudian. Dipindahkan lagi. Ini tujuannya mengapa. Nanti. Terjadi uren. K kali k. Itu maksudnya. Ya. Ini pindahkan ke sini. Menjadi apa. X double aksen. Plus. K kwadrat. X besar. Sama dengan 0. Masih ingatkah. Penyelesaian ini dengan. ODI. Ordinary Depensor Equation. Do you. Remember. Pokok. Lupa ya. Pokok. Jadi. Di. Ini. Mesti ingat. Kalau anda menggunakan. Operator D apa nih. D. Kwadrat. X. Betul tak. Ditambah. K kwadrat. X. Sama dengan. 0. Kemudian. Keluarkan X nya. D kwadrat. Ya. D kwadrat. Tambah. K kwadrat. Kurung. Kali X. Sama dengan. 0. Di. K kulus 2 ini kan. Ya. Mesti ingat enak ini. Yang lain. Halo. Yang online masih ingat gak. Di. K kulus 2 ada. Berlain tentang. ODI. Ordinary Differential Equation. PD biasa. Atau orang. 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 CD saja. Kemudian. Persamaan. Agen. Ini kan homogen nih. Sama dengan 0. Persamaan. Persamaan. Agen. Atau nama lainnya. Persamaan. Karakteristik. Apa itu? Ada yang pakai alpha. Ada yang pakai T. Macam-macam nih. Ada yang pakai M. Terserah ya. Saya pakai alpha aja. Jadi D nya diganti alpha. Alpha kuadrat. Tambah K kuadrat. K kuadrat. Sama dengan 0. Apa yang terjadi? Alpha kuadrat. Sama dengan. Min K kuadrat. Berapa alpha? Plus minus. Akar dari K kuadrat. Min K kuadrat. Iya kan? Imaginar ini. Jadi alfanya sama dengan. Plus minus. Berapa tuh? Ini. Ini artinya. Akar. Min 1. Kali akar K kuadrat. Akar min 1 itu apa? Imaginar. Imaginar. Terus. IK. Atau KI. Terserah ya. Anda mau pakai IK juga boleh. IK atau KI. Anda bisa pakai apa? KI atau IK? KI kali K. Ini K kan hasilnya. Ini hasilnya K. Jadi IK atau KI. Di depan nggak ada? 0 berarti enak. Halo? Di depan nggak ada? Berarti. 0. Jadi alfa 1-2-nya. Alfa 1-2-nya adalah. Dimana A-nya berapa sih? A-nya 0. A ini koficien I-nya. B-nya adalah A plus minus BI. B-nya adalah K. Tentang. Mempunyai dua akar. Apa? Kompleks. Mempunyai dua akar. Kompleks. Apa rumusnya? Nah, kita kembali ke sini dulu. Jika. Apa 1-2-nya adalah. A plus minus BI. Atau IB. Maka. X homogen. Apa rumusnya? B pangkat AX. Kali A besar. Kali kosinus. BX. Ditambah B besar. Kali sin. BX. Itu nggak? Atau A ini diganti C1. B ini diganti C2. Itu nggak? Masih ingat nggak? Yang online. Do you still remember? Masih ingat? Hello. Jadi ini boleh. Boleh. X homogennya adalah. E. E pangkat AX. Kali C1. Kali kos BX. Ditambah C2. Kali sin BX. Maksih ingat nggak ini? Kalau akarnya. Eh sorry. Kalau akarnya berbeda. Alpha 1. Tidak sama dengan alpha 2. Maksih kan? X homogen. Rumusnya apa? C1. E pangkat alpha 1X. Ditambah C2. E pangkat alpha 2X. Kalau dia mempunyai akar kembar. Apa rumus? X homogen apa? C1 ditambah. C2 kali X. Kurung. Pangkat E pangkat alpha X. Gimana ini? Sama dengan alpha. Iya kan? Ada tiga kan? Mereka 2 akar. Tidak sama. Berbeda. Biasanya C1. E pangkat alpha 1X. Tambah C2. E pangkat alpha 2X. Kalau akar kembar. Yang sama dengan alpha. C1 tambah C2X. Kurung. Pangkat E pangkat alpha X. Kalau mereka. Apa ini? Bilang kompleks. 2 bilang kompleks. Nah ini yang jadi. Nah sekarang yang tadi ini apa nih? Ini bilang apa nih? Kompleks gak? Halo? Kompleks ya. Jadi kalau kompleks. Ini menjadi. Akarnya. X homogennya adalah. E pangkat AX. Kali. C1. A nya ganti C1. Kos. BX. Ditambah C2 kali. Ini B nya. Sin BX. Dimana. Apa. A nya 0. A nya 0. B nya K. Jadi. A nya 0. B nya K. Kadang-kadang. Ini sering di buku nih. Dibuat jalan nih ya. Langsungnya jadi. Anda bingung. Dari mana? Gitu. Ya kan? Nah. Kita langsung sini ya. Ini kita bikin rumusnya. Jadi. X besar homogennya adalah. X pangkat. Oh ya. Ini gak ada. Gak ada khususnya ya. Berarti X. Sama dengan X juga. AX. Eh sorry. A nya 0 ya. A nya 0. Jadi. E pangkat 0 X. Ini 0 ya. C1. Kos. KX. Tambah. C2. Sin. KX. Nah. E pangkat 0 berapa? 1 ya. E pangkat 0. 1. Sehingga nih. Oh ya. X homogen. X ini. Sama dengan X homogen aja kan. Karena khususnya gak ada. Partikulernya gak ada kan. Partikuler atau solusi khusus gak ada ya. Berarti X dengan FH. Berarti dengan 1 dikali. Ya. 1 kali ini. Tinggal C1. Kosinus KX. Tambah C2. Sin BX. Sin KX. B nya K. Inilah X nya. X besar. Sampai sini jelas gak? E pangkat. Permisi pak. Oh. Silahkan. Mau tanya. Silahkan. Kalau misalnya. Yang E pangkat 0 X. Itu kan sama dengan 1 gitu ya. E pangkat 0 sama dengan 1. Kan 0 X 0. E pangkat 0 1 kan. Ya. Oh oke 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 oke. E pangkat 0 1 nilainya. Ya. Kasih pak. Gak apa-apa. Tanya aja ya. Ini yang X belum dapat. Sekarang yang pasaman keduanya belum ya. Jadi pasaman keduanya mana ya? Ini. Pasaman keduanya adalah T aksen per T adalah min k kwadrat. Ya. Ya. Yang kedua. Kita mau cari yang T aksen per T adalah min k kwadrat. Kita jamakan. Ini. Ini. D T besar per T sama min k kwadrat. Kemudian diintegralkan. Integral T besar per T besar. D T per T besar adalah. Min. Integral min k kwadrat. D T. Ingat ya. Ini kalau T T. Y Y. T T ya. X X gitu ya. Gantung ini. Tambah. C. Oke apa sih ini. Tadi sudah pakai C 1 C 2. Ini C 3 namanya. Tadi sudah pakai C 1 C 2 ya. Di dalam. Bentuk apa. Dalam komplek. Ini hasilnya len. Len T besar. Kemudian ini min k kwadrat konstan. Integral T apa. T kecil. Tambah C 3. Kemudian. Len T sama dengan. Ini. Ini menjadi pangkat ya. Ini menjadi len. E pangkat. Min k kwadrat T. Ditambah. C 3 menjadi len C. 3. Atau len C 3 atau len C 3. Oke. Sehingga len T sama dengan. Len C 3 kali. C 3 kali. E pangkat min k kwadrat T. Len sama dengan len. Hilangkan len. Len sama dengan len. Sehingga len yang dihilangkan. T sama dengan. T sama dengan. C 3 kali E pangkat min k kwadrat T. C 3 kali E pangkat min k kwadrat T. Menangkan penasaran. C 3. E pangkat min k kwadrat A. Baru kita masukkan. U. X koma T. Oh iya. Tadi pemisalnya. X koma Y atau T. Ini juga salah nih. Terhati. Mana tadi yang kita misalkan tadi. Ini ya. Terus lagi. Betul ya. X koma T ya. Benar ya. X koma T. Bukan Y ya. Terhati. Oke. Teruskan. Jadi sama dengan. X besar kali T besar. Nah. U. X koma T. Berapa X besar tadi. Mana X besar tadi. X besarnya ini. C 1 cos KT. Tambah C 2 sin KT. Jadi sini. C 1 cos KT. Ditambah C 2 kali. C 2 kali sin KT. Ditambah. Terakhir. Eh dikali. Ini dikurung. Dikali dengan T. T nya baru dapat dari mana nih. Ini nih. Yang baru dapat. T nya adalah C 3. E pangkat. Min K kawarat T. Sampai sini. Jelas nah nih. Halo. Halo. Ya. Dia bisa AB. Bisa 4. Ini tergantung. Ini ya. Baik. D 3. E pangkat. K kawarat T. Tul ya. Nah setelah itu. Kita masukkan lah. Yang diketahui dari apa. U 0, T. Berapa. U 0, T. Oh bukan. Bukan U 0, T. Tapi U. X 0. Sorry. X 0 ya. Sama dengan sin PX. Ini. Ini tadi. Draw. Penghapus. Jadi ini adalah. Draw. Ini adalah. X 0. Jadi T ini yang 0 ya. X 0 ya. T nya 0. Adalah sin PX. PX. Sin PX. Ini given. Ini diketahui. Nah ini kita masukkan. Jadi. U. X 0. T nya ganti 0. Coba. C1. Kali. Kosinus. K kali 0. K kali 0. Kita tulis. K kali 0. Gitu. Tambah. C2. Kali sin. K kali 0. Kali. C3. Kali. E pangkat. Min. K kawarat. Kali 0. Enak. Ini yang sama dengan. Sin PX. Sehingga. Hasilnya apa. C1. Kali. C1. Ini tidak saya tulis lagi ya. Langsung dari sini. C1 kali. Kos berapa nih. K kali 0. Kos 0. Ditambah. C2 kali. Sin 0. Gitu ya. Kurung. E. Kali C3. Dikali dengan. C3. Kali E pangkat. A. E pangkat. Min k kawarat. Kali 0. 0 ya. Sama dengan. Sin PX. Apa terjadi. E pangkat 0 berapa. 1. Kos 0 berapa. 1. Sin 0 berapa. 0. Ini hilang ya. Sin 0 ini 0 hilang. Ini C1 kali. 1 apa. C1. C2 kali 0 hilang ya. 0. Seperti ini ya. Kurung. Kali. C3 kali 1. C3. Sama dengan. Sin. PX. Gitu ya. C1 kali 0. Tambah C2 kali 0. Eh C1 kali 1. Dari. C1 kali 1. Tambah C2 kali 0. Kurung. Kali C3. Kali. 1. C3. Sama dengan sin PX. Jadi yang tinggal disitu apa. Bahwa. Yang tinggal disini adalah. C1 kali C3. C1 kali C3. Adalah. Sin PX. Konstannya. Konstannya yang sama dengan. Sin PX. Yaudah. Ini jadi. C1 kali C3. Adalah. Sin PX. Sin PX. Nah. C1 kali C3. Tadi kan. Pemisalannya. U itu apa tadi. Nah itu tadi. Kita balik lagi. U itu apa. U itu adalah. S kali T tadi kan. Yang hasilnya apa. Ini. U itu adalah ini kan. Nah ini U nya. C1 kali cos. KT. C2. Nah. C1 nya ini. Ini kok. Jadi gini. Berarti kesimpulannya disini. Berarti kesimpulannya disini. Bahwa. C1 nya. Koefisiennya. Adalah. B nya. Atau. Sini C1 itu A sama dengan ini. A. Ini B boleh juga ya. Dia pakai AB. Sebetulnya tadi saya pakai AB juga. Tapi ganti C1 C2. Sehingga kita dapat. Apa nih. C1 kali C3 ini. Berarti C konstannya adalah. Konstannya adalah. Sin PX. Sin PX. Ini hasilnya. Tahu enggak. Kalau bentuk begini. Tidak salahnya lagi ya. Tadi kan hasilnya. Kita lihat sini. C1. Kali cos 0. 1. C1 kali 1. C1. Tambah C2. Kasi 0. Jadi. C1 nya berapa sih. harusnya. Kalau 0. 0 kan C1. Kok dibilang A nya 0 ya. Oh. Saya lupa. Oke. Hati-hati. Ini. Ini. Hati-hati menulisnya ini. Karena. Ini. Ada yang punya sin. Sin. Oh. Yang beda ya. Sin nya. Sin K. 0. Kan. T nya 0 ya. Kan KT. KT. K0. K0 nya. Berarti. Ya ini. Betul disini. Dapat ini. Berarti. Konstantanya ini. Sehingga. Kita dapat. U nya adalah. E pangkat. Sebetulnya. E pangkat KT kuadrat. Dikali. E pangkat min K kuadrat. K. Dikali sin T. Konstantanya. Coba anda perhatikan. Ini. Ini apa nih. Coba. C1 kali 1. Tambah C2 kali 0. Tambah C3 kali 1. Ini konstant ya. Konstant ya. Berarti ini C ya. Ya ini. Ini makanya kesimpulan akhirnya. Ini adalah. Konstant. C sama dengan. Sin PX. Betul tak. Ya konstantnya. Sehingga. U X koma Y itu apa. Nah tadi. Eh X koma T. Ia lagi. X koma T. Adalah apa. Tadi kan kita lihat sini. U X koma T itu adalah. Nah. Kita tulis ini ya. Kita salin lagi. Mana tadi. C3 nya boleh letak di depan. C3 kali C1. Kosinus KT. Ditambah. C2 kali sin KT. Kali. Sin. Eh sorry. Kali E pangkat. Dari mana ini. E pangkat min kawadrat T. E pangkat min kawadrat T. Kayak itu kan. Ini. Ini saya pindahnya. Yang tadi ini saya pindah nih. U X koma T adalah. C3 nya saya letak di depan. C3 nya. C3 kali C1. Kos KT. Tambah C2 sin KT. Sama dengan. E pangkat min kawadrat T. Ini kan. Ini ternyata hasilnya konstan. C ini. Ya. Kalian tadi yang ini. C1 kali 1. C1. C2 kali 0. 0. Dikali C3. C1 C3. Itu hasil C tadi kan. Itu enggak. C hasilnya. Iya kan. Berarti C nya itu yang diganti dengan Sinti X. Betul enggak. Halo. Enggerti enggak. Saya perhatikan lagi ya. Ini deh ya. Kita masukkan sini. Ini nilainya. C1 kali 1. Kos 0 kan. 1. Tambah. C2 kali sin 0, 0. C2 kali 0, 0. C1 kali 1. C1. Ini ya. Kali C3. Kali 1. Ya ini konstan kan Pak. Ini. Semua ini konstan kan. Hasilnya C. Berarti C itu nilainya sin PX. Ini yang tadi ini. C1 kali C3. C sin PX. Jadi ini. Berarti ini. U S koma T. Itu hasilnya konstanta. Kali E pangkat min k kuarat T. Jelas ini hasilnya. Di mana C nya berapa nih. Ini C nya. C nya adalah sin. Jadi. Atau ini dibalik. Ini boleh diulis. E pangkat min k kuarat T. Kali C. Nah C nya diganti. E pangkat min k kuarat T. Kali sin PX. Itulah jawabannya. Oke. Jawabannya adalah. U S koma T. Adalah E pangkat min k kuarat T. Sin PX. Saya ingati ya. Jadi ternyata bagian yang itu adalah. Konstan semua. Ya. Anda boleh lihat yang tadi. Yang sebelumnya. Ini. Ini nih. C1 kali kos 0. Tambah C2 kali sin 0. Kali C3 kali 1. Ini konstan semua. Karena konstan semua. C. Berarti C nya nilai sin PX. Makanya jadi hasilnya sini. Bentuknya adalah C. Dikali E pangkat min k kuat T. Nah udah. Dapat ya. Sampai sana. Jelas. Halo. Nah kalau sudah. Saya kasih latihan. Ini ya. Agak sulit memang ya. Tapi ini berhubung dengan ODI. Ya. Jadi seperti ini. Ingat tadi. Kalau dua akar berbeda. Bagaimana? Kalau alpha 1 tidak sering alpha 2. Maka. X homogennya apa? C1 kali E pangkat alpha 1. T. Kalau T ya. Tambah. Ya enak. Tambah. C2 kali E pangkat alpha 2. T. Kalau. Dua akar kembar. X homogen sama dengan apa? C1 tambah C2. T. Pakai T ya. Kalau T. T. Kalau X. X. T atau X gitu. Kurung. Kali E pangkat alpha T. Alpha itu adalah yang kembarnya. Sama. Kalau. Bilangan kompleks. Akarnya ada dua yang bilang kompleks. Maka. Berlaku rumus apa? Alpha 1. 2 adalah A plus minus B I. E pangkat A. T misalnya. Kali A besar. Kali kos. Tadi. Saya tulis lagi ya. Ini perlu diingat. Di. Lukus 2 Anda. Sudah pernah dapat. Ya. Saya ulang lagi. Jadi jika alpha 1. Tidak sama dengan alpha 2. Maka. X. Homogen ya. Per X aja. Itu sama dengan apa? C1. E pangkat alpha 1. T. Dalam T misalnya ya. Tambah C2. E pangkat alpha. 2 T. Ini yang berbeda. Kalau ini. Sama. Kita misalkan sama dengan alpha. Maka. X nya. Tandang apa? C1 tambah C2. Eh. Bukan X. T ya. Nah. Kan tanda T ya. T. Kurung. E pangkat alpha T. Kalau alpha 1. 2 nya. Adalah. berbentuk bilangan kompleks. Ini. Plus minus. Plus minus. Maka. X nya adalah. Itu. E pangkat A.T. Kali A besar. Post B.T. Tambah. B besar. Kali sin. B.T. Ada kalanya. A itu diganti C1. B nya diganti C2. Jelas. Ini rumus ini yang perlu diingat. di ODI. Jadi. PD pasial selalu bergantung pada. PD biasa. Atau PDI. Pasal differential equation. Berkaitan dengan. ODI. Ordinary differential equation. Sudah jelas sampai sini. Halo. Yang online. Oke. Sudah Pak. Kalau sudah. Saya kasih latihan ya. Baik. Saya kasih latihan. Beri yang di sini. Yang ada. Berapa ini ya. Baik, kalau sudah Saya kasih latihan soal Ini Dicatat, dicoba kerjakan ya Latihan Soal Number one Ini semua selesaikan Saya tidak sebut lagi Itu 2U per 2 Banyak salah ketik Banyak salah ketik 2U per 2T Ini tulis 2U per 2X Ini 2 kuadrat U per 2X Pangkat 2 Nah, dimana Bondi recognitionnya Atau secara batasnya UX, 0 Di T nya 0 ya Sama dengan X kuadrat S kuadrat S kuadrat Kali 25 Dikurang S kuadrat Nomor 2 S kuadrat Terima kasih. 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 ke Anda bisa di stock recording jadi yang bantu terima kasih